Hai Ford puter biasa aja nih 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 lihat satu dua tiga nah lepaskan harus semuanya kembali bersama aku Tommy di sini ada kamunya di sini ada komputer selamat datang di tempat ngedit ini malah ngeditnya bukan taminya apalah di video kali ini kita mau sepil buat kalian yang apa ya baru aja main kalian bingung main STB utamanya kalian bingung apa yang disetting kemarin kita udah ngasih break-in sehasis sebenarnya sebelum break-in sehasis itu kita harusnya tahu ini dulu cuman kalau ini dulu nanti tidak menarik dari break-in sehasis kita nyambung ke propeller nah propeller ini wajib disetting buat kalian yang mau main STB maupun damper juga sama sih harus disetting karena propeller itu punya banyak sekali pengaruh di mobil kalian itu pengaruhnya apa saja nanti sambil kita setting sambil kita jelaskan pengaruhnya seperti apa yang jelas propeller ini wajib disetting karena biar roda depan dan belakang ini tidak ya dol atau yang satu nguter yang satu kok bisa berhenti gitu lah itu karena propellernya pinggionnya dol itu jadi walaupun kalian beli baru itu wajib sekali hukumnya disetting propellernya gitu ya guys oke langsung aja nggak usah lama-lama kita langsung aja ke meja setting oke langsung aja bagaimana settingnya settingnya dan kenapa kita harus dan kita wajib setting ini karena satu ini tuh barang paling sering dol ini kalau kalian beli baru kalian nggak ngolah yang namanya propeller kamu bisa low speed atau kamu bisa apa ya mobilnya itu ngecrack karena ini dol gitu jadi ini wajib diolah dulu kenapa wajib diolah ya itu tadi karena yang baru aja bisa dol kalau nggak percaya nih ya ini baru nih masih di blister sama aja yang di box juga sama nah jadi kamu harus olah dulu di perkuat dulu untuk self propeller nya tuh guys nah ini ini baru ya ini baru masih aku open blister tadi nih kalian puter aja gini 123 puter biasa ini terbiasa nggak usah pakai tenaga yang yang ya yang terlalu effort puter biasa aja nih 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 lihat 123 nah lepaskan nah kalau kalian pakai buat RPM tinggi jalan di atas 20 terus kalian nggak diolah sama sekali ya lama-lama dol itu apalagi kalau kalian pas balapan ini dol gara-gara sama sekali nggak diolah ya sudah cari settingan lagi gitu alangkah baiknya sebelum mulai balapan ini disetting dulu cara settingnya itu sederhana kalau kalian punya mini grinder lebih baik kalau kalian enggak punya mini grinder ya kalian bisa pakai amplas kayak gini sama kalian bisa pakai kikir seperti ini nah amplasnya itu buat apa amplasnya itu buat ini bagian ujungnya ini nah bagian ujungnya ini kita amplas dulu kan dia apa namanya meling emeling apa ya namanya ya pokoknya licin lah nah kita amplas dulu bagian ujungnya kita amplas biar tidak ada bagian licinnya nah ya ini sudah kita amplas tuh bagian ujungnya itu sudah lebih kasar gitu nah setelah itu gimana kalau kalian punya mini grinder kalian buat cekungan sini sedikit aja cekungan kecil aja nah kalau kalian enggak punya mini grinder kalian bisa pakai yang namanya kikir gitu caranya guna gosok aja sedikit jangan terlalu ditekan gosok aja biar enggak bengkok nah ini sudah membentuk cekungan sedikit kalau sudah membentuk cekungan aku biasanya dua sisi yang depan sama yang belakang kalau sudah membentuk cekungan seperti ini gimana kita kasih yang namanya lem gitu guys kita kasih lem nah sudah kita kasih lem baru deh kita pasang pinionnya tujuannya apa ya itu tadi memperkuat biar enggak dol saat balapan kalian bisa pukul pakai tang atau pakai apalah tapi posisinya di bidang yang datar ya dia enggak pingkok karena aku tangnya lagi dipakai teman-teman buat balapan jadi aku pakai alat seadanya alat seadanya bisa atau enggak bisa yang penting datar Hai nah ini sudah Hai udah nah biasanya di sini tuh ada sisa-sisa lem kalian bisa bersihkan pakai cutter atau kalian bisa pakai amplas ini apa namanya kikir ini juga bisa kan pelan aja Hai itu kalian bisa lakukan seperti ini nah ini bisa dipakai settingan ini bisa dipakai di semua kelas STB ya gitu kalian semua kelas STB itu bisa pakai settingan seperti ini atau kalian bisa setting propeller ini buat semua STB bahkan kalian mau main demper pun kalian ya yang namanya propeller ya bisa disetting gitu guys disetting untuk performa mobil kalian lebih oke di lintasan nggak dol ini kan menghubungkan roda depan dan belakang kalau dol nanti bisa kena skrut gitu guys nah nih yang sebelah sini sudah kita setting yang sebelah sini tapi tunggu dulu ini biar agak kering gitu biar dia agak kering nanti ini tinggal sama kita putar aja yang sebelah sini dia akan lepas gitu ya guys Oke kita tunggu dulu ya biasanya cepat kering nggak sampai 2 jam paling cuman satu menit aja nggak ada udah kering nah untuk propeller sendiri itu nanti kalau ini ya ini nggak tahu ini mitosnya atau enggak tapi memang kalau propeller itu pinionnya nempel semua nih nempel semua itu nih kayak gini kita kasih contoh ya ini yang kita lem nah ini dua 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 apa namanya dua mata giginya propeller nempel nah yang sebelah sini harus nempel juga nah seperti ini nah sini dua sini juga dua nah katanya dan memang yang jari dari yang aku rasain kalau dua ketemu dua gini dia jalannya lebih enak gitu dia tidak boros di apa namanya poro nagir juga gitu guys terus mobilnya jauh lebih anteng tuh gitu itu yang aku rasain ya tapi ya memang banyak orang yang bilang seperti itu juga gitu nah terus apa namanya Hai propeller itu kan biasanya ada yang eh misalkan kalian baru nah terus kalian setting propeller ini dan masa kayak tadi duduk di di palu-palu gitu ada yang kebablasan dipasang gini enggak mau nah cara settingnya gimana gini semakin sering kalian setting propeller semakin kalian Oh ini tuh harus aku sisain nah terus untuk propeller sendiri panjang dan pendeknya ini mempengaruhi lompatan juga semakin dia rapet kayak gini kita kasih contoh yang sudah dipasang nah ini semakin dia rapet nih Hai nah ini semakin dia rapet nih nih jadi selah-selahnya cuma sedikit nih nah nih selahnya cuma sedikit nih Hai di prop opinion dan juga sasis itu ada selah tapi cuma sedikit banget nah semakin dia rapet kayak gini semakin lompatannya itu pendek semakin dia longgar semakin dia lompatannya agak lebih panjang gitu itu propeller eh pendek dan panjang naruhnya disitu nah itu bukan berdasarkan jari ini ya itu memang eh sudah tak buktikan sendiri memang kalau nyari lompatan pendek ya bisa dari situ dari eh propeller yang di lebih rapetkan seperti itu gitu guys jadi selain diperkuat lompat tadi kalian bisa setting propeller lebih dirapatkan untuk menghasilkan lompatan yang pendek itu semua tergantung gaya bermain kalian kalian suka ngelup ngelup lompat panjang lompat panjang boleh itu tapi kalau aku suka lompatnya pendek aja oke kita lepas yang satunya puter aja kayak tadi nah ini sudah lepas ini yang tadi sudah kita lem oke taruh dulu masih sama kita kosok-kosok dulu utuhnya nah cara ngepasin biar dua ketemu dua gimana bentar kita kasih kita bikin cekungan oke sudah cara ngepasin biar dua ketemu dua gimana nah kita tetes dulu nih tetes dulu lemnya oke lem sudah kamu kira-kira aja di bagian ujung sini kalau biasanya gini nah masanya gini aku kira-kira 2 sama 2 oke segini mungkin cukup dorong sedikit nah kalau sudah kamu dorong sedikit biasanya aku cari bidang datar atau papan setting atau apapun kayak gini nah ini dua ketemu dua ini dua nih dia ketemu dua juga nah kalau sudah dua ketemu dua ini gimana dah dorong aja dorong apa namanya kencangkan aja nah lemnya kita bersihkan disini ada lem lemnya kalau aku seperti ini ya guys lemnya kita bersihkan pakai cutter tuh paling enak jadi lebih bersih tidak terlalu menggores gitu oke sudah dua ketemu dua nah terus kita pasang disasisnya ini udah ada kan yang disitu pasang disasis kosong aja buat cek nah nah ini hasilnya dia terlalu rapat seperti ini nah gitu bisa kalian olah lagi dengan cara dicabut atau kalian hidupkan bareng saat proses break in sasis gitu nanti dia akan nyari sepeleng sendiri atau dia akan nyari jeda sendiri tapi pakai dinamonya jangan mabuji atau SMC kalian bisa pakai tune seperti ini itu biar nanti dia bikin jalurnya sendiri gitu nah kalau seperti ini dia terlalu rapat kalian bisa lakukan cara itu atau kalian lepas dan kalian pasang lagi kayak tadi kasih lem lagi tapi sebelum kasih lem lagi dibersihkan dulu yang tadi terus sama diukur lagi kayak tadi gitu kalau kalau yang aku rasain kalau dua sama dua yang nampak itu dia mobilnya itu jauh lebih anteng terus kalau dua sama satu dia jauh lebih galak atau jauh lebih bertenaga gitu cuman yaitu boros di Corona itu sering banget ngolah propeller ya kalian lebih eh apa namanya jam terbang lebih tinggi kalian mungkin sudah jauh lebih eh apa ya jauh lebih bisa mengira-ngira jaraknya seberapa kayak gini masang kayak tadi itu jauh lebih Oh ini sudah pas kayak gitu jadi semakin sering kalian set up buat eh nyiapin propeller gitu nanti semakin kalian paham Oh jaraknya tak bikin segini jaraknya tak bikin segini aku bikin lompatan panjang aku bikin propeller yang lompatan pendek bisa seperti itu nah ini pengharusnya apa sudah tak jelasin tadi ini menghubungkan bahan depan dan belakang kalau ini doll ya sama aja kalian satu kena skrut yang kedua kalian harus nyari settingan lagi semoga bermanfaat dan semoga kalian makin lucu di lintasan bye see you on the tutorial selanjutnya nah itu tadi cara setting propeller gitu kalau kalian punya cara lain kalian bisa tulis di kolom komen kalian punya cara lain atau kalian punya metode lain atau punya kepercayaan lain silahkan kalian bisa tulis di kolom komen karena ya siapa tahu aku belum ngerti eh apa namanya metode yang kalian pakai atau cara yang kalian pakai buat mengolah propeller nah kalian punya metode sendiri bisa kalian tulis di kolom komen siapa tahu bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain yang baru aja main STP jadi ini semua settingan propeller itu bisa dipakai di semua kelas STP itu terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir buat kalian semua semoga kalian makin lucu di lintasan oke